Intro Sukses berkarir sebagai entertainer rupanya tidak membuat Masayu Clara mengesampingkan pendidikannya Terbukti walau hampir sebagian besar waktunya kini dihabiskan di lokasi syuting Masayu tetap berusaha mencuri waktu untuk belajar, terlebih lagi di masa-masa ujian seperti ini Hai good people, aku Masayu Clara, hari ini aku lagi di lokasi syuting Kebetulan juga lagi break, nunggu giliran take Nah, karena aku sekarang lagi ujian, ujian akhir semester Jadi aku tuh ke lokasi bawa buku-buku Kayak ini nih, segini tuh tas isinya buku-buku semua Ada kayak modul-modul gitu Terus karena aku jurusan hukum, jadi paling banyak tuh ya undang-undang pastinya Aku dari hari Selasa kemarin emang setiap mau syuting ujian dulu sih paginya gitu Mau gak mau harus kekejar sih, jadi emang aku dari awal udah ngomong sih ke bagian lapangan juga Kalau misalnya, oh iya aku tuh tanggal segini sampai segini ada uwas nih Tolong ya dibantu aturin waktunya, dan kebetulan aku dapet tim yang enak banget Dapet kru yang baik-baik, jadi mereka bilang, oh yaudah gak apa-apa Kalau emang bisa kuliah dulu, yaudah kuliah dulu aja, nanti kita coba atur Mengingat dirinya harus bisa membagi waktu antara belajar sekaligus bekerja Lalu adakah kesulitan yang dirasakan oleh Masayu Serta apakah Masayu tidak merasa kewalahan dengan dua aktivitasnya tersebut Kesulitannya ya ada sih banyak, maksudnya kayak nyari waktu kosongnya aja Kayak hari ini tuh aku lagi banyak banget sini ya, sininya siang semua Malam pun juga ada gitu, jadi ya kayak gini nih misalnya lagi beri makan siang Yaudah aku sempetin baca gitu, dan aku bikin rangkuman sendiri Aku tulis ulang biar nempel di otak, karena aku tipe anak yang belajar gak bisa cuman baca gitu Jadi aku emang harus gerak aktivitas ditulis, jadi inget gitu Atau gak dengerin orang ngomong gitu Kalo misalnya cuman baca tuh kadang agak susah nempel anaknya gitu Dibilang capek sih ya capek, cuman emang konsekuensi yang harus aku jalanin juga Pilihan aku sendiri emang bunyi kayak gini, yaudah dijalanin aja sih Jadi karena akunya menikmati, jadi ya capeknya gak berasa Aku emang pengen selesai tahun ini, karena udah 4 tahun juga tahun ini Jadi biar cepet selesai semuanya deh gitu Oke good people, sekarang aku mau baca-baca dulu, mau belajar dulu Mumpung belum dipanggil, sambil nunggu juga nih Katanya sih udah nge-set pengusin aku Makasih udah nemenin aku belajar hari ini Jangan bosan-bosan, sampai ketemu lagi, dadah